Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke saudara-saudaraku Berjumpa lagi dengan Kaligrafi Mbak Kabul Nah untuk video kali ini Kita akan memasang HPL Ukurannya lebar sekali ini Lumayan lah Ukuran triplek tapi cuman diambil Berapa cm ini Ini untuk yang dalamnya Untuk pembuatan kaligrafi Masih 4 is Atavik Kaligrafi Ini ukurannya Sekitar 1 meter Ukurannya 1 meter pas Terlebih titik Nah ini saudara-saudaraku Saya potong ukurannya Tadi sudah saya potong ini yang satunya Ini ukurannya saya buat 102 cm Saya lebih 2 cm Jadi nanti Masangnya itu di agak dilebih-lebihkan Ini saudara-saudaraku Oke Saya motongnya pakai ini Saudara-saudaraku Pakai cutter Bisa pakai cutter biasa bisa Kalau ada cutter biasa yang besar Biasa bisa pakai cutter yang Seperti ini Dan kalau pakai cutter Usahakan Pak cutternya yang besar Jadi langsung dituari Lanjut Oke lanjut Kita ini Cuman saya pakai ini saja Ini saudara-saudaraku Pakai yang ini Oke lanjut Saudara-saudaraku Tetap surung dulu Lantak tukang kali 3 HP 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 L Dipadaknya agrilik Kalau motong HP M Bisa menggunakan Trimer Ataupun Apa namanya itu Mesin profil Bisa pakai mesin profil Saudara-saudaraku Bisa pakai shuttle juga Tukang kaligrafi Tukang kaligrafi Jadi motongnya Enggak pakai Trimer Enggak pakai Nopo Enggak pakai profil Langsung pakai cutter ini saja Cutter akrilik Yang bekasan kemarin Tak gerim Tuh sama saya itu Tak asah Tidak sediasa nih Ini saudara-saudaraku Tak asah ini Langsung digeredek Ini usul Ini usul Ini usul Ini usul Lepas Sudah tinggal dikotek Langsung usul Ini usul Ini usul Ini usul Ini usul Ini usul Ini usul Sudah-sudahku Oh potongan Lumayan halus Hampir kayak Potongan trimmer Yang penting Pas pertamanya itu Sudah-sudahku Pas tadi kita nyurung Pertama itu Surungannya itu Agak pelan-pelan Karena Lapisan ini Ada mengandung Ini yang saya pakai Ini HPL-nya Yang licin HPL-nya yang halus Ada mengkilatnya itu Ada gloss-nya Jadi ini agak licin Jadi kalau yang agak licin Itu pas kita nyurung Agak pelan-pelan Nanti kalau sudah Ketemu alurnya Baru digredek Takutnya kalau Breset itu Langsung Serut Itu Bisa cacat di HPL-nya Tadi saya sudah Motong pertama Yang keduanya Lepas jepit Pakai Lakban kertas Sudah-sudahku ini Pakai lakban kertas Sudah sama Langsung Hasilnya Ini yang pertama tadi Ini dia hasilnya Sudah-sudahku Hasilnya Lumayan halus Ini dia Sudah-sudahku Hasilnya Cedep Menceng Mulus Oke Setelah ini Langsung Akan proses Pembuatan Apa namanya itu Langsung Dilim Ke triplek ini Saksikan terus Video dari Kaligrafi Mbah Kabul Sudah-sudahku Sekian dulu dari Kaligrafi Mbah Kabul Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Selamat menikmati